Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Anggi di tentunya di Perikitan Channel oke dan untuk kali ini saya mau ngasih tutorial untuk kalian siapa tau bisa membantu ini untuk cat rumah cat pintu rumah yang berwarna putih untuk pintu jadi untuk kalian kan biasanya kalian mungkin pakai cat asal putih dan intinya itu cat kayu gitu ya kalau ini saya kasih referensi untuk kalian siapa tau bisa kalian tiru atau bisa kalian untuk kalian minta ke tukangnya tapi untuk kalian yang ada di area ponrogo kalau mau minta bantuan saya untuk pengecatan seperti ini saya siap membantu kalian kontak aja di kolom komentar nomor saya saya cantumkan disitu dan untuk yang pertama cat pintu itu mau pintu itu sudah tua ataupun masih baru ya ataupun yang super kalau saat itu saya yakin pasti akan timbul bercak kuning kalau kalian tidak mengikuti ini prosedurnya jadi untuk awalnya itu pintu itu pintu kalian kasih sejenis apa ini apa ini apa ini san polak san polak nah ini untuk kalian untuk awalnya itu kalian beli punya nipon pen itu san polak kayak sejenis dempul mobil yang warnanya kuning kuning jadi untuk kalian jangan berpikir untuk cat murah itu hasilnya bagus jadi mendingan agak mahal sedikit kalau setahu saya ini mahalnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang cat-cat yang biasa jadi mendingan pilih langsung nipon dan untuk kalian nipon siapa tahu mau endorse bisa kontak saya di WA juga kalian beli nipon dulu yang san polak untuk cat dasarnya untuk kalian yang mau ngecat sing untuk dasaran yang keruak-keruak yang berlubang-lubang kalian bisa tempel pakai itu dan yang tidak rata pun bisa menjadi rata dengan bahan itu tadi dan yang kedua kalian harus mengecat dasar warna abu-abu seperti ini ini namanya apa cer ini namanya poxy jadi punya nipon juga ini yang menahan kayak sejenis bercak kuning itu muncul di area pintu jadi untuk kalian supaya tidak muncul itu cat dasarnya ya tadi yang kuning lagi terus ini poxy habis poxy itu baru ke cat putihnya duko jadi cat putihnya duko itu yang paling terakhir tapi untuk prosesnya setelah kalian poxy kalian harus ngamplas terserah kalian mau pakai mesin atau manual tapi saya sarankan itu pakai mesin seperti ini mesin yang kayak gini itu ini akan jauh lebih halusnya merata jadi untuk kalian pastikan kalian pakai alat-alat yang saya sarankan tadi untuk kalian yang di area ponorogo monggo wajah tak bantu nanti untuk nah kalau ini adalah contoh dengan pintu yang tidak memakai cat dasar padahal ini cat putihnya juga pakai duko banyaknya nipon cuman tidak pakai dasar jadinya seperti ini padahal untuk pintunya pun sebenarnya pintu jati yang sudah tua plus iya 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 tapi tapi jadi untuk kalian yang mau ngecat pintu yang warna putih mahal tidak apa-apa tapi yang pasti ini jadinya keren bagus dan tahan lama oke my bro pengecatannya dan disini juga saya punya satu tembok untuk area ruang keluarga ini pengennya sih kayak sejenis kamprot ya jurn cuman karena kamprot itu bukan tempatnya untuk di dalam mungkin jadi ini tak kasih punyaknya belasso ini punyaknya belasso ini namanya graniteur jadi kalian beli aja di toko cat terdekat kalian dimana ini teksturnya bagus untuk aksen area focal point untuk area ruang keluarga jadi tidak polosan jadi untuk daripada untuk kalian beli sejenis wallpaper atau apa ya sejenis template template kalau dinding kalau saya mendingan kalian pakai ini ini tuh satu kaleng cuman seharga 250 dan untuk proses pengecatannya pun mungkin tenaganya kurang lebih sekitar untuk dinding segini itu paling sekitar 200 sampai 250 itu kalian sudah tidak mikir untuk alatnya untuk alatnya semprot karena untuk alatnya ini lumayan khusus jadi pakai sejenis semprot entah kasih videonya untuk putesnya kalian kalau mau beli sekalian monggo kalau mau pakai dasar saya juga bisa disini granitur warnanya ada teksturnya ada 4 dan oke kita lanjut untuk area dinding ini ini memakai set granitur untuk warnanya itu ada 4 zone jadi nanti tak kasihlah videonya ada beberapa tone warna cuman untuk yang dicontoh yang di toko itu teksturnya tidak sepadat ini jadi kalian bebas kalau memang mau ngasih ngasih catnya itu padat jadinya akan seperti ini tapi kalau kalian nyemprotnya itu sedikit jarang-jarang nanti akan jadinya seperti yang dicontoh di katalognya toko ini untuk kalian yang mau ngecat pintu warna putih itu benar-benar kalian harus memastikan cat dasarnya itu harus ada jadi jangan pakai cat yang sembarangan karena kalau warna putih itu pasti akan membekas kuning-kuning seperti yang di video tadi itu karena tidak memakai cat dasar jadi kalian benar-benar harus memastikan untuk cat warna dasarnya itu supaya tidak ada bercak kuning seperti yang pernah saya lakukan di cat pintu putih saya oke lanjut untuk area cat yang seperti tekstur ini jadi untuk area tekstur granit ini itu sebenarnya produk gagal cuman karena tukangnya solutif jadinya ini bisa terlihat sangat bagus juga ada yang tanya juga kemarin ini catnya pakai cat warna apa aja jadi ini itu cuman sekelasnya no drop itu pakai cat dasarnya putih terus abu-abu tua abu-abu muda sama abu-abu hitam sama hitam jadi abu-abu muda abu-abu agak tua terus sama warna hitam terus di finishing pakai clear jadi lebih teksturnya lebih terlihat makanya ini pojokan nenek baut-baute kan sini kan kui anujuan sini mau dibuat seperti expose kalau yang ini warnanya itu pakai wildan serinya nanti tak cantumin disini dan untuk kalian yang mau ngecat kamprot itu kalian harus menggunakan minimal itu pakai clear punya nippon karena disemprot itu bisa jatuhnya bagus jang ini oke kalau pakai clear biasa itu kayak berawan jadi ini orang bisa terlihat api dan untuk ini ini kopi latte punya belazo sama ini juga kopi latte ini kopi latte ini putih biasa dan untuk area ini batat tempel itu juga cuma dikasih clear clear juga ini clear terserah kalian mau pakai apa dan di dalam rumah itu memakai belazo juga belazo vanilla cream ini belazo vanilla cream itu pakai granitour keren ini paling keren dan ya untuk area kamar sama pakai vanilla cream area dapur juga pakai vanilla cream yang area hijau ini memakai punya belazo juga punya belazo serinya nanti kita kasih lihat disini oke John terima kasih mantap semon like subscribe saksirmu semoga videonya membantu untuk kalian yang mau ngecat pintu warna putih itu benar-benar kalian pastikan kalian ikuti bahan-bahan yang dari saya tadi Insya Allah jadinya akan jauh lebih bagus dan tampilannya jauh lebih enak dilihat dan ini warnanya itu benar-benar soft terus nanti di finishingnya itu pakai clear drop kalau saya ini kalau clearnya itu kalau pakai nippon juga bagus banget jadinya seperti ini kalau mau pakai yang biasa punya impra eh kalau punya nippon kayaknya enggak ada yang top ini punya imprah pakai clear drop dan punya nippon enggak ada kayaknya oke bro terima kasih matur suwon was sukrab saksirmu semoga membantu dan menginspirasi untuk kalian yang mau renov rumah subsidi dan jangan lupa untuk kalian yang di area penerogok kalau memang mau meminta bantuan jasa saya saya siap membantu untuk area ponorogo renovasi yang saya lakukan itu bukan renovasi sekedar renovasi karena renovasi yang saya akan lakukan adalah membantu kalian supaya budgetnya itu murah tapi terlihat mewah selamat salam salam renovasi subsidi karena renovasi rumah subsidi itu enggak bapak asalkan kalian tinggal lantai oke sebelum selamat selamat sub indo by broth3rmax